Hai halo selamat datang lagi di video saya dan di channel saya Oke pribadi di video kali ini kita bakal update tentang The Ican The Cana The Cano nih Yang gak usah lagi disebutin lagi lah ya Yang dulunya berapa senti dan sekarang updatean yang kesekian kalinya juga Nah sekarang ikan ini baru saya angkat lagi dari kolam outdoor ya Atau kolam luar Sekarang udah berukuran sekitar 28 cm nih Kemarin saya ukur pas saya angkat itu Nah untuk perkembangannya disini yang kita fokuskan ada pada bunganya ya Bahasanya bunga dan cabungnya nih Nah sebelumnya ikan ini memang udah ada cabungnya Cuman belum terlalu keliatan tegas ya Dan kalau sekarang ya walaupun gak terlalu tegas-tegas banget Tapi paling kagak ada perubahan lah ya Jadi yang tadinya cabung sekarang kalau menurut saya udah jadi bunga sih Kalau menurut saya nih Cuman gak tau deh kalau menurut pendapat para teman-teman yang udah lebih lama Memelihara ikan cana Tuh tadinya cuman hitam-hitam doang tuh di bagian barnya Sekarang hitam-hitamnya itu udah berubah ada putih-putihnya tuh Ya kan udah mulai jelaskan putih-putihnya Nah itu dia bunga-bunganya Dan disini ikannya juga udah semakin besar Nah jadi untuk perawatannya disini Waktu kemarin ya saya cuman dikasih makannya Cuma pake udang aja Kadang-kadang udang yang itu udang konsumsi Dan udang rawak juga Yang penting mah udang-udangan aja intinya Nah untuk pemberian udangnya itu Waktu itu ukurannya masih sekitar 15 cm-an Sampai sekarang 28 cm Saya pull kasih pakan udang nih brother Jadi gak pakan-pakan lain ya Cuman pake pakan udang aja Saya berinya sampai sekarang Dan alhasil ya lumayan lah ya Teman-teman bisa lihat disini Perkembangannya Dan kalau untuk bicara masalah pengaruh atau enggaknya Pakan udang itu Ya menurut saya sih pengaruh Ada pengaruhnya juga Buat warna Buat ukuran ikannya juga Pengaruh juga Lebih cepat besar juga sih Tuh Kalau untuk masalah genetik Saya juga gak tau juga lah ya Jadi ada yang bilang katanya Pengaruh dari genetik juga Atau apalah Saya juga gak berani Ngebahas masalah genetik-genetikan Karena saya juga kurang paham Masalah genetik Jadi mending saya Gak usah bahas aja ya Jadi video dokumenter kali ini Asik video dokumenter gak tuh Jadi kita cuman ngebahas Ada cabung-cabung Yang udah mulai jadi bunga nih berada Tuh Oke ya lumayan lah ya Dan saya yakin banget nih Ikan nantinya Kalau udah gede Bakal cakep Asli Ini ikan bakal cakep Kalau udah gedenya nih Saya bakal yakin banget sih Soalnya Kalau dari Mata langsung ya Itu keliatan banget brother Ya dia punya bar Eh bar dah tuh Bunga itu keliatan banget Calon-calon jadi Bunganya juga bakal Banyak juga sih gitu Maksudnya Nah Jadi kalau di kamera Memang agak-agak kurang jelas Nah Ini lagi mode gelap nih brother Ya Dia lagi mode hitam gitu Biasanya ini Kalau misalkan dia lagi Modenya berani Mode bagus Warnanya cakep nih brother Ya warnanya Kuning Kayak keoren-orenan gitu lah Kalau lagi Modenya lagi bagus gitu ya Tuh Teman-teman bisa lihat Lumayan kan Malah yang saya suka Disini Setiap Garis barnya ya Garis barnya itu Ada Calon bunganya Dan bahkan juga Ada yang udah jadi bunganya Tuh Coba kita lihat dari jauh nih Kalau dari deket Memang rada-rada Ini nih brother Nah nanti Kalau misalkan Udah gedean lagi Atau udah ada Perkembangannya lagi Saya bakal update lagi ya Si ikan ini Tuh Salah satu Ikan kesayangan saya nih Untuk jenis cana Tuh Kelihatan kan Kelihatan lumayan lah Lumayan cakep gitu maksudnya Oke Kayaknya cukup sekian dulu aja ya Update-an video kali ini Dan akhirnya saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe ya Dan ditunggu aja Next upload-upload-upload Dan saya berikutnya Dan see you Sampai jumpa di video ini selamat menikmati